Intro Halo teman-teman, balik lagi di Pet Shop Indonesia Kalau kemarin kita udah bahas yang namanya cara menghilangkan kutu beserta produk-produk rekomendasinya Kali ini kita akan bahas yaitu 4 makanan terlarang untuk anabul Waduh, apa aja? Oke, kita break down satu-satu Yang pertama adalah putih telur mentah Putih telur mentah ini mengandung protein yang bernama afidin Jika dikonsumsi, afidin dapat mencegah vitamin B biotin dikonsumsi dengan benar oleh anabul Kemudian, apa hasilnya? Hasilnya, anabul akan memiliki kulit dan bulu yang kusam Sayang banget kan sama anabul kalau kulit atau bulunya jadi kusam Yang kedua, yaitu makanan berbumbu Jangan berikan ayam atau ikan yang berbumbu Sebab, biasanya ayam atau ikan yang berbumbu mengandung bawang-bawangan Sementara, daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay Itu adalah racun untuk anabul Kemudian yang ketiga, itu adalah tulang Sama seperti kita, kucing pun bisa kesakitan saat menelan tulang Apalagi tulang ikan atau tulang ayam itu memiliki tekstur yang tajam dan juga kecil Hal ini akan menyebabkan tulang ikan tertinggal dan membuat anabul jadi tersedak atau kesulitan bernafas Waduh, bahaya banget kan ini? Selain itu, tulang juga bisa mencegah pencernaan kucing 4. Nasi Pada dasarnya, nasi bukanlah makanan utama Karena kucing itu lebih membutuhkan protein ketimbang karbohidrat Jadi karbohidrat pada nasi ini sebenarnya tidak akan berfungsi dengan baik untuk si anabul atau kucing kita Karena tidak akan bisa diolah menjadi energi Jadi akan terasa sia-sia aja kalau kita ngasih nasi ke kucing kita Bahkan jika diberikan nasi terlalu banyak, kucing kita akan mengalami muntah, diare, dan juga kekurangan gizi Wah, bahaya banget kan? Jadi gimana? Kalian masih ngasih makan 1 dari 4 yang di atas disebutin tadi? Waduh, bahaya banget ya Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Pesok Indonesia Terima kasih